Sementara itu kelangkaan BBM di sejumlah SPBU di kota Mamuju, Sulawesi Barat juga dikeluhkan sejumlah supir trek pengangkut barang. Untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis solar tersebut, mereka harus antri dari pagi hingga malam hari. Akibatnya perjalanan antar kabupaten yang biasanya mereka tempuh dalam dua hari terpaksa ditempuh selama empat hari lamanya. Hingga malam di SPBU Simbuang Mamuju masih terlihat antrian ratusan kendaraan. Selain roda dua dan empat, antrian juga menimpah supir truk dan bus yang memakai BBM jenis solar dari pagi hingga malam hari. Sejumlah supir truk mengangkut barang antar provinsi yang melintas di kota Mamuju mengeluhkan kelangkaan BBM ini. Perjalanan mereka terhambat lantaran waktu yang biasa ditempuh dari biasanya dua hari menjadi empat hari karena harus mengantri di SPBU. Salah satu supir truk pengangkut beras dari arah Makassar, Sulawesi Selatan menuju Palu Sulawesi Tengah mengaku mengantri sejak siang hingga malam. Namun belum mendapatkan BBM jenis solar. Selain itu biaya operasional mereka pun meningkat dari biasanya. Mereka berharap pemerintah setempat bisa mengambil langkah agar mereka tak lagi kesulitan mendapatkan BBM di Sulawesi Barat. Mulai tengah tadi sampai sekarang. Jadi tadi siang Pak ya antri? Ya tadi siang antri. Jadi setelah kelangkaan BBM ini Pak, apa ada kendala terkait pekerjaannya? Ya kendala karena kita ini mau ke Palu ini harusnya membongkar besok. Sekarang ini langkah sekali karena biasanya perjalanan dari Makassar ke Palu itu dua hari, dua malam tembus. Ini sudah malam ketiga baru dibemuju ini. Sementara itu pihak Pertamina melalui area manajer Komril dan CSR, Patria Niaga Regional Sulawesi, Laude Syarifuddin Mursali mengatakan, saat ini kondisi PPKM di sejumlah daerah memasuki level 2. Akibatnya mobilisasi kendaraan meningkat membuat konsumsi BBM meningkat. Namun pihaknya saat ini telah melakukan kembali normalisasi suplai, khususnya ke wilayah Sulawesi Barat. Masyarakat juga diharapkan agar tidak membeli BBM secara berlebihan. Kondisi PPKM sudah turun ke level 2, sehingga mobilisasi kendaraan masyarakat meningkat yang mengakibatkan konsumsi BBM pun turut meningkat. Saat ini kami sedang dalam tahap normalisasi suplai, sehingga untuk mengantisipasi kami mengalakuan pengaturan suplai. Namun sekarang ini sudah dalam kategori normal dan kita melakukan ekstra effort. Dari Mamuju, Frendi Christian, I News, melaporkan.